Intro Saya terima nikahnya Jasmine Dengan Mas Kawin Satu standar emas Pemirsa Hari ini saya punya banyak tamu Di antaranya ini adalah tamu dari International ya ada pasangan pengantin Dari dua negara dari Indonesia Dan Jerman ada Ellen Dan Jasmine Pasangan ini viral karena kisah Pertemuannya juga Wow sekali ya Baru sekali ketemu langsung minta nomor telepon Wah Anda hebat sekali Luar biasa langsung nyusul ke Jerman Nah kita nanti pengen tau gimana jalan cinta mereka ya Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Pia Haryono Ini juga fotonya sempat beredar Tetapi di edit Sehingga Ibu Pia merasa bahwa ini adalah Sebuah body shaming Atau penghinaan terhadap bentuk tubuh Sehingga Ibu Pia Berdekat untuk menunjukkan bahwa itu tidak benar dan tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan Begitu ya Ibu Pia ya Betul Kita nak tanya apa yang terjadi dengan Ibu Pia Bagaimana perasaannya ketika mengetahui fotonya di edit menjadi lebih langsing Inilah Rupi No Secret Oke baiklah Pondi saya baru hari ini Oke ya baiklah sebelum kita lanjut ke tamu-tamu kita hari ini Kita mau membahas tentang pojok Rupi dulu Berita hal hari ini ada berita gembira Yaitu Mita Lestari dan Bari Baru saja mendapatkan anggota keluarga baru Seorang bayi laki-laki Yang diberi nama Mahatma Kala Maheswara Gitu ya Aku sih sempat ngikutin ininya apa namanya Instagramnya dia waktu detik-detik mau melahirkan tuh Udah dari mules-mules tuh kayaknya udah 12 jam dia mules-mules gitu ya Tapi akhirnya sesar juga Kita belum tahu kenapa sesar akhirnya gitu Tapi detik-detik lagi mules pun masih ada update-nya itu luar biasa sekali Karena di dalam captionnya Mita mengatakan bahwa kalau lagi sakit itu mereka justru gembira Karena itu adalah saat-saat semakin dekat mereka bisa bertemu dengan si bayi Oke kita ada nelfon Halo Halo Hai Mbak Feni Mita Selamat ya Thank you Kak Romi Aduh masih lemes banget Mita aku ngikutin Instagram kamu Ini kenapa bisa diceritain gak kan kamu agak lama tuh ya kontraksinya berapa jam gitu Aku ngeliat sampai kamu duduk di atas bola apa segala macem Udah duduk dimana-mana tuh Terus akhirnya sesar Jadi dateng ke rumah sakit tuh hari Rabu, dini hari Itu udah mulai kontraksi Iya Karena sebelumnya Cek sama dokter Air ketubannya tuh sebenarnya sudah dibawa rata-rata Untuk minggu 38 Iya Gitu Jadi abusi obat perangkang Oh Jadi diinduksi Iya awalnya diinduksi via oral Dikasih hormon postaglandin Malamnya langsung mulai kontraksi Oh gitu Akhirnya aku Akhirnya masuk ke rumah sakit pada Rabu, dini hari Terus Diinduksi Terus udah gitu aku udah ngalamin kontraksi selama semalaman itu Hari Kamis udah di Apa namanya tuh ditarik sama objinnya Oh Ya mulut rahimnya Oh Terus? Terus akhirnya di Cek Udah di cek dalam lagi Udah pembukaan satu Akhirnya kita pakai induksi alat Jadi kamu sudah melalui berbagai treatment ya Mita ya Itu ya Aduh Luar biasa perjuangan ibu Dokterku itu Pro normal Jadi pakai induksi alami Dua kantong infus Dosis maksimal Apa namanya Kontrasinya 9,5 jam Udah nyampe pembukaan 5 Tiba-tiba kayak Keibuanku bilang untuk Sesar aja deh Bukan berarti menyerah ya Tapi? Cuman Entah kenapa Pada saat itu aku kayak memutuskan untuk sesar Ternyata? Ternyata ketika disesar Betul saja air ketubahnya sudah habis dan kering Ring 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 Serem ya Iya jadi Kalau misalnya kemarin sudah habis keputusan sesar Bisa berbahaya Aduh selamat Tapi ini pasti adalah saat-saat yang membahagiakan Kongres buat perjuangan kamu ya Semoga sehat Selesai nanti kalau ke Rumpi ketemu Kak Ros Oh nanti ya Nanti main kesini ya baby kalanya ya Kalau udah boleh keluar-keluar Selamat juga Salam buat Bari ya Selamat kita Thank you Aduh ya ampun Ada induksi tuh ya Sakitnya kan gak ada berhentinya ya Oke baiklah yang berikut Yang berikut Oh yang berikut ini juga berita yang Wah luar biasa mengagetkan gitu Karena ini sebetulnya kasus ini Kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu Tapi kemudian muncul lagi Yaitu masalah video yang sempat beredar Antara ada Ari, Luna Maya, dan Cutari Jadi ada sebuah apa Organisasi yang namanya apa Apa namanya tuh Namanya Begitulah ada himpunan Apa yang pemerhati dan Ini masalah hukum gitu ya Dia mengajukan pra-peradilan Dan untuk kasus video yang kemarin Tujuannya adalah Supaya Luna Maya dan Cutari ini bisa mendapatkan kepastian hukum Karena ternyata Sampai sekarang status mereka tuh masih tersangka Jadi belum ada SP3 atau surat pemberhentian Surat perintah pemberhentian penyidikan Penyidikan begitu Dan ini sudah pra-peradilan tanggal 7 Nanti katanya akan ada keputusannya Apakah akan di SP3 atau Seperti apa Tapi ya tetap aja Ini namanya kayak orang jadi inget lagi gitu ya Padahal kan dua-duanya udah Tiga-tiganya udah move on Oke begitu ya Ini dari LP3HI Begitu kurang lebihnya Kita tunggu aja tanggal 7 Mudah-mudahan bisa dicabut SP3nya Karena mereka berdua kan kayaknya korban ya Begitu Baik Oke yang berlanjut Selanjutnya langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita Pasangan pengantin baru dari dua benua Inilah profil Elan dan Jasmine Wow It's a beautiful night We're looking for something Elan, Zek, dan Jasmine Pasangan yang viral karena pernikahan antar budaya Yang beberapa dokumentasinya diposting oleh salah satu teman Elan di Facebook Postingan tersebut menimbulkan komentar yang menyatakan Bahwa Elan adalah pria beruntung yang mendapatkan Jasmine Elan merupakan pria asal Gili Lombok Seorang musisi jalanan yang terkenal di Jerman Dengan bandnya yang bernama The Old Town Band Elan sering manggung di Jerman Dan lagu-lagunya menduduki tangga musik hits Jerman Sedangkan Jasmine seorang wanita asal Jerman Yang bekerja sebagai proyek manajer di tanah airnya Keduanya bertemu saat Jasmine sedang berlibur ke Gili Lombok Dan Elan sedang manggung di sebuah acara yang Jasmine datangi Tiga bulan setelah perkenalan Elan dan Jasmine melangsungkan pernikahan 25 Juli lalu di Lombok Bagaimana kisah Elan dan Jasmine hingga merasa yakin Satu sama lain dan memutuskan untuk menikah Apa tanggapan dari keluarga tentang pernikahan keduanya Drama apa saja yang mereka alami sebelum dan setelah menikah Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret And we'll go, 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 go If you're ready, like I'm ready Congratulations for your wedding Terus aku mau nanya nih, kamu itu nyanyi di Jerman itu dari dulu sebelumnya nyanyi di Jerman atau setelah ketemu Jasmine baru ke Jerman? Setelah ketemu Jasmine sih sebenarnya Setelah ketemu Jasmine baru ke Jerman nyanyi di sana Oke pertemuannya Buat kamu Elan Ini love at the first sight Serius? Kan banyak bule-bule lain pasti yang nonton kan Gak cuman Jasmine doang kan Apa yang menarik dari Jasmine? Mungkin hidungnya ya Hidungnya? Oke He said your nose is special Kenapa? Ya cuman ada suatu vibrasi aja yang bikin saya langsung ngeriak sama dia waktu itu dan kita gak ngomong banyak dan saya langsung minta nomor HPnya dan abis itu kita gak ketemu lagi setelah 4-5 harian gitu Dan tiba-tiba dia ngehubungi saya lagi dan ngajak ketemu dan saya waktu itu dalam posisi sangat capek banget Dan saya bilang kalau mau kita ketemu besok aku ada konser di Kuta Lombok Oke Kalau kamu mau join silahkan kita masih ada space di Moldo Terus dia datang? Terus dia datang Abis itu kalian ngobrol-ngobrol gitu? Ngobrol-ngobrol-ngobrol Cuman itu aja besoknya dia harus pergi ke Komodo lagi Ke Komodo Island Jasmine yang pergi ke Komodo Terus abis gitu? We just say something that keep in touch Oh keep in touch ya gitu Terus dia pulang abis itu ke Jerman? Pulang abis itu ke Jerman Lalu apa yang terjadi? Kalian LDRan? Kita belum sih belum-belum jadian kan? Oh belum jadi ya? Kita cuma cecetan Setiap hari, setiap malam tuh? Enggak juga sih Enggak juga? Seminggu sekali mungkin gak kabar Oh gitu Dan saya juga udah pesimistik sekali waktu itu Tapi setelah ngobrol ada satu momen kita ngobrol dalam Dan tiba-tiba dia memutuskan tiga bulan setelahnya Untuk kembali lagi ke Indonesia buat ketemu saya Oh gitu Terus kamu ke Jermannya kapan berarti? Aku ke Jerman waktu itu bulan Kan tiga bulan kemudian Jasmin datang lagi ke Indonesia Lima bulan kemudian Lima bulan kemudian kamu ke Jerman? Jadi ganti-gantian gitu ya Jadi kamu ketika lima bulan itu datang ke Jerman Itu kamu sudah dengan keputusan akan melamar Jasmin? Belum juga sih Kita ingin pedekatnya dulu kan? Kita pengen lihat Saya pengen lihat gimana sih kehidupannya dia disana Orang tuanya, keluarganya bagaimana Terus? Dan I feel joy Kamu senang, cocok Jadi apa yang membuat kamu yakin untuk meminang Jasmin? Sebenarnya Jasmin yang mau atau kamu yang mau? Mungkin dia di luar yang mau Really? Really Jasmin? He said that You're the one that want to marry him We decide together Apa yang membuat kamu yakin? Karena Saya melihat dengan Hati saya gitu Tidak melihat dengan mata Tapi dengan melihat dengan hati bahwa Oh ini dia tulus Dia juga smart Dia juga bisa menerima saya dengan keadaan seperti begini Seperti apa tuh? Karena waktu itu kan kehidupan saya bisa dekatkan rock and roll kan? Karena Banyak Saya punya cewek sebelumnya Dan mereka selalu jealous Jelas dengan kehidupan saya di panggung Setelah selesai manggung Ada cewek datang Ada cewek datang yang minta foto atau apa gitu Jasmin gak cemburuk Tapi dia fine You're not jealous Because there's a lot of fans of him I think at the beginning it was harder Because we didn't know each other so well But with the time we got to know each other better And to trust more And so You trust him? I trust him, yeah So I'm not jealous anymore Nah ini pasti pengen tau kan Seperti apa sih Enlan ini manggungnya Uh kayaknya pas manggung tuh kayaknya Woooo Seru banget Kita lihat ya Oh kita lihat video Aku pengen lihat video nyanyi sebenernya Tapi kita lihat video pernikahannya dulu Yang berikut ini Saya terima nikahnya Jasmin Dengan Mas Kawin Satu setengah gram kemas Satu setengah gram kemas Satu setengah gram kemas You guys know that you fell in love with him Is it love at the first time for you too? I really liked him like I thought he is really interesting when we first met and yeah maybe you could save love at the first sight but I also think love develops with the time you spend with a person at the first you see him very interesting yeah as a singer yes as a singer as a person as a singer what do you see at the first first time you see him well the first time we met was on and I was with some friends on vacation so and we had dinner and went to went back to our bungalow and we passed the bar where he played and we heard the band and we said oh that sounds good so let's just stay a while to listen to the band and yeah the voice is good the voice is good how about the stage act oh very entertaining very entertaining very entertaining okay do you do you find him very macho no a little bit but no not too much no aku jadi penasaran kayak apa penampilannya Elan ya Melia coba kita lihat ini penampilannya Elan kalau lagi manggung happens okay yeah 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 Just let me know, let me know I want you to know A tree I like in different dimension I know, I know Just take it slow, baby Heeey, itu nyanyi, reggae, reggae, is reggae But Yoke, rambut kamu kan besar Dipotong, karena penghulunya gak mau nikahin Gak mau nikahin kalau kamu gak dipotong Oke Terus kesaktian gak hilang tuh gara-gara rambut potongnya Sedikit Sedikit Do you like him with the long hair better or this style better? I really like when his hair is long And I was shocked at first when he had his hair But now I like it as well I can see Apa-apa-apa Aku tanya, dia suka gondrong atau suka pendek Kata Jasmine, dia lebih suka rambutnya gondrong Jadi dia kaget waktu tiba-tiba dipotong Tapi yaudah, tetep suka lah ya Katanya gitu Eh, coba-coba suruh nyanyi sekarang live, live nyanyinya Ada gitarnya, kita pengen denger kalau sekarang Kan dia bilang katanya kalau rambutnya dipotong Kesaktiannya agak berkurang Coba kita denger, kesaktiannya berkurang gak? Lagu buat Jasmine Ada gak yang spesial buat Jasmine Oh ini emang lagu aku ciptain buat dia waktu itu Ya Sing a song for me And I know that you love your heart Skin your face, your body and your touch Of the time the day is getting dark And I know that Saturday I'm falling in love Aduh, keren banget Setelah menikah, setelah menikah kamu akan tinggal di mana? Di Lombok atau tinggal di Jerman? Untuk sementara kita masih belum tahu sih Kita lihat aja nanti Tapi dia oktober ini udah harus balik ke Jerman Oh, LDR lagi? Long distance relationship lagi? No, no Sementara saya harus selesikan dokumen-dokumen saya sebagai suami sahnya di sana Oh, so you have to prepare for the document Eh, ada drama gak ketika kamu ya Putra Lombok ya Menikah dengan seorang gadis dari luar negeri? Pastilah ya Pasti Karena perbedaan suku, budaya, negara, bahkan agama Dan keluarga saya termasuk orang yang fanatik gitu kan Jadi, wih, tekanan demi tekanan udah pasti lah Bahkan ada sempat sibiran yang bilang bahwa saya akan menikah secara agama Kristen lah Akan mau dibaptis lah, seperti itulah Tapi saya coba tetap jelaskan dengan relax, santai Tapi tetap aja gak bisa santai Karena pertama kali nikah mungkin ya Jadi, wow Pikirannya macam-macam Sampai gila mungkin waktu itu Berapa lama prosesnya sampai akhirnya keluarga bisa menerim? Sampai enam bulanan Sampai enam bulanan Sudah bernegosiasi Bernegosiasi semua Karena kemauan keluarga saya berbeda dengan kemauan keluarganya dia Oh, keluarganya dia kenapa kepengennya? Keluarganya dia pengennya Tidak begitu banyak sih, cuma keluarga saya aja yang lebih ingin harus begini, 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 begini Dan saya juga harus sebagai pihak di tengah harus bisa adil dong Saya tidak memihak keluarga saya atau keluarganya dia Saya ingin-ingin kita bisa nikah serasa dan tidak ada polemik apa-apa di belakang Ternyata? Ternyata begini hasilnya Begini hasilnya ya Lancar pernikahan Keluarga-keluarga semua, kedua belah pihak bahagia juga Dan viral ya Ya, kaget juga sih sebenarnya Jadi ada andil teman kamu ya Yang namanya siapa itu? Cukipangki Cukipangki Bahkan temannya yang namanya Cukipangki ini Dia memposting, membuat video, memposting video, foto-foto pernikahan kalian berdua Di komen-komenin netizen Dan bahkan dia sendiri yang jawab-jawab juga ya Ini best friend kamu dari best friend kamu emang? Dia sebenarnya keluarga jauh sih tapi tinggal satu kampung gitu Dan dia memang sangat support sekali dengan semua yang saya lakukan di bidang musik waktu itu Sampai saat ini emang dia senang sekali Dia sangat support Dan bahkan Cukipangki ini juga bikin poster ketika Elan ini tampil di Rumpi No Secret ya Ada posternya, coba kita di Dia bikin poster supaya semua orang nonton ya Ada Elan dan Jasmine di Rumpi No Secret Oke, baik Oke, Jasmine Oke, so So you have a plan to live in Germany? Well, we would try to live part-time in Germany and as well here in Indonesia Because we both like to be with our families and friends We both have families and friends Do you have a... What are you doing at Germany? I'm a project manager in logistics And so yeah, I quit my job in February So since February we're staying here And in October my new job is starting So in October we're gonna go back to Germany for a while And I'm not seeing you Okay, so how... Gimana kalian berdua berkomunikasi? In English? In English? Sering ada miskommunikasi between you two? Hmm... Is there some miskommunikasi between you two? I don't think so Not so much Maybe different value between you two? Hmm... Yeah, sometimes Like what? Like different value because You can explain now In Indonesia like men usually Apa ya, hope the women stay at home Ya, pastilah Dan itu yang... Yang keluarganya dia nggak mau gitu Dan pihak dia yang nggak mau Dan saya juga sebagai seorang cowok Indonesia kan Basisnya pingin lah kita punya istri yang masak, diem di rumah Tapi saya nggak mau manakan dia seperti itu Saya ingin dan dia kita sama-sama balance aja Oh, jadi kamu akan biarkan dia menjadi diri sendiri? Dia akan biarkan kamu menjadi diri sendiri Dan tetap dengan aktivitasmu Bahkan aku yang ngajarin dia masak Oh, oke, kamu bisa masak? Ya Kamu bisa masak sekarang? Ya, saya belajar dia Apa? Ayam betutu? Saya masih belajar Saya masih belajar Hahaha Itu proses ya Oke Sekarang kita punya ujian cinta buat mereka berdua Coba kita lihat Eh, kan ada video-video Beberapa deretan ini? Hah? Ujian cinta dulu Ada, nggak ribet loh bahasa Inggris dan bahasa... Oke Oh, udah diartiin yang artiin siapa? Oke Oke, ini kita panggilnya... Apa itu ujian cinta ya? Love Love test The test of love Tess about love Oh, aku nggak tahu ya Saya minta maaf kalau Inggrisnya adalah acakadul Oke Oke, Yud Elan, kamu translitin sendiri lah Karena kamu biasanya ngobrol ya bahasa Inggris Oke Aku pikir ada udah translasinya Oh, udah ada translasinya Enggak, dia punya dia buat dia Punya kamu buat kamu Oh, gitu Oke, you first, Elan Jadi saya nih baca pake Inggris gitu Iya, pake Inggris kan biar dia ngerti Kalau di Indonesia And then we will figure out what we have to do in Germany So we can move here and then we can be here Karena jika kesempatan bagus untuk kita, kita berdua Oh, is that Kalau itu bagus buat mereka berdua Dia akan cari jalan Gimana caranya supaya dia tetap bisa tinggal di Indonesia sama Elan Oke Oke Sekarang, now your question to Elan That's the second one The first one is okay The second one is okay Hah Oh, kebalik Gimana sih, mana sih Itu bahasa Inggris itu, ini bahasa Indonesia Oke, silahkan So, this is If I live in Indonesia and I get opportunity Oh, no, 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 the second one Oke Oke If your parents go angry with me Because I couldn't be able to adapt With the Indonesian culture Whom you will choose, me or your parents Eh Oh, itu Oh, itu berat ya Tapi Mungkin saya akan Menjadi seorang yang ada di tengah-tengah Saya akan kasih Calm down my parents And Saya ingin kasih dia pengertian juga Supaya kita sama-sama harmoni kan Karena kalau sama-sama berantem gini Kalian gak akan mau jadi So, he will be netral Oke, netral Oke, thanks Elan Nyapsi If I want to Pending to have son Oh, to have children To have children Are you agree or not? Because I want to focus With my father For five years To fit the future Would you like to do it? I would like to have children before that But Maybe we can discuss it And later I can wait a little bit How many children that you have in clan? I said to her 11 11? Oke What about you? Like two or three years So, you want me as soon as possible? Maybe like one or two years Kamu juga maunya seperti itu? Oke Ngerti orang gue? Orang gue Aku tanya Kalau misalnya dia nanya Kalau misalnya kita punya anaknya ditunda dulu ya Sekitar 5 tahun Kalau aku berkarir Dia bilang gini Kita omongin dulu ya Karena aku pengennya Sebelum itu juga udah punya anak Kata Jasmine Jadi ternyata mereka berencana punya Kalau Elan maunya 11 anaknya Jasmine maunya 2 atau 3 Sekitar 2 tahun lah setelah pernikahan Oke ya Dan anaknya pasti nanti akan Uh Indo Uh cantik-cantik sekali ya Oke Ini Ini Mereka ini pernikahan beda Beda negara ini Bukan satu-satunya yang viral Dan rame diperpincangkan Ada beberapa juga dengan berbagai dramanya Ada yang menikah dengan perempuan Perancis ya Dan bahkan si perempuan Perancis ini Demi bisa melangsungkan pernikahan dengan laki-laki Indonesia Dia melakukan penggalangan dana Oke Seperti apa denetannya kita lihat yang berikut ini? Sebelum Elan dan Jasmine Terdapat beberapa pasangan Indonesia dan bule Yang pernikahannya menjadi viral Berikut deretannya yang dirangkum oleh Rumpin Nosekrin Beberapa tahun lalu netizen dihebohkan dengan pernikahan Seorang pria asal Padang dengan gadis cantik dari Inggris Keduanya bertemu saat wanita bernama Jennifer Broklehart Sedang berlibur di Indonesia pada Januari 2015 Dan Bayu Kumbara adalah tour guide-nya Setelah pacaran selama beberapa waktu Pasangan ini akhirnya menikah pada 8 Agustus 2015 lalu Meski banyak netizen yang menganggap Mereka tidak pantas bersama Tapi dua sejual ini tetap bahagia Kini keduanya telah dikarunai seorang putri Bernama Olivia Pernikahan Rizal Hamid alias Ijal Ricardo dengan Julie Marta viral beberapa waktu yang lalu Pasalnya pria yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan ini secara mengejutkan menikah dengan gadis asal Perancis Mereka yang sama-sama tidak tahu bahasa pasangannya menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi Pertemuan Ijal dan Julie dimulai ketika istri rekan satu Ben Ijal memperkenalkan keduanya Sejak saat itu pertemuan mereka menjadi intens dan menimbulkan perasaan lebih diantara keduanya Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah pada 12 Mei 2017 di Paris, Perancis Dan menggelar resepsi pada tanggal 5 Agustus 2017 di Makassar Zulfikar adalah salah satu pria yang beruntung karena dapat menikah dengan gadis asal Italia Kisah cintanya dengan Laria Montibianco pun menjadi viral di media sosial Pasalnya pria sederhana asal Batang ini berhasil merebut hati gadis yang dikenalnya lewat Facebook sejak tahun 2015 Bahkan Laria rela menabung selama 2 tahun demi bisa datang ke Batang, Jawa Tengah untuk bertemu dengan Zulfikar Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada 11 Mei 2017 lalu di Desa Teragung, Kabupaten Batang Terima kasih Oke Oke Apa beda cewe bule sama cewe lokal? Kamu kan pacarnya banyak sebelumnya kan? Eh banyak lah ya Apa bedanya? Pertama mungkin kalau cewe lokal Malu-malu? Agak malu dan lebih Tapi untuk basicnya sebenarnya sama aja sih Pengen dimanja gitu Oh pengen dimanja sama ya Apalagi kalau lagi syantik ya Apa jadi perbedaan yang paling sering? Perbedaannya mungkin dalam segi budaya dan tradisi Oh budaya Atau mungkin mereka lebih berani mengutarakan Lebih ekspresif Kalau orang bule Bule sih lebih open sih Lebih open ya Lebih toktif juga Lebih toktif apa yang dia mau diutarakan Diutarakan Oh bukan yang gini Terserah Bukan gitu ya Bukan ya Oke oke Baik Nah ini juga ada pasangan suami istri Yang dua-duanya juga dari Indonesia Tapi mesra terus Dan bahkan baru kemarin Ulang tahun pernikahan yang ketujuh ya Wuh itu dapet surprise yang Luar biasa romantik Kita langsung panggilkan Inilah Sandi Aulia Hai Halo Apa kabar? Jumpa lagi Jumpa lagi Kenalin ini Jaspin Ini Ellen Pasangan baru menikah Oke Sebelum kita ganggu rumpi sama Sandi Aulia Kita lihat dulu profilnya Berikut ini Nima Sandi Aulia Nima Sandi Aulia Dikenal dengan Sandi Aulia Aktris kelahiran Jakarta 23 Juni 1987 ini Mengawali karirnya sebagai bintang iklan tahun 2001 Kemudian berperan dalam film perdana nya I Fly Min Love Tiga tahun kemudian yang melambungkan namanya di dunia hiburan Pada tahun 2004 Sandi pernah menjalinkasi dengan aktor Roger dan Warta Hingga keduanya memutuskan untuk berpisah dua tahun kemudian Dan akhirnya Sandi menambatkan hatinya kepada David Herbowo di tahun 2011 Baru-baru ini Sandi dikabarkan mengalami perang dingin dengan komedian dan presenter Sule Karena terdapat perkataan dirinya yang menyebabkan Sule merasa tersinggung Namun kini hal tersebut telah diklarifikasi oleh Sandi Dan ia telah meminta maaf kepada Sule secara langsung Selain kabar tersebut Ternyata Sandi juga merupakan teman dari calon istri pebasket dan aktor Denny Sumargo Yaitu Dita Sudario Bagaimana Sandi menghadapi komentar netizen mengenai dirinya dan suami yang belum dikarenai buah hati? Seperti apa kedekatan Sandi dan Dita Sudario? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Saksikan kisah selengkapnya Kalau biasanya orang gitu, kalau lagi masih muda pacaran, kapan nikah ya kan? Udah nikah, kapan punya anak? Udah punya anak, kapan punya anak lagi? Udah punya anak lagi, kapan punya anak lagi? Tetap, gak ada yang berlenti-berlenti Tapi dia sering ditanya dan sering dibully tapi dia tetap sabar aja gitu Tanya apa sih yang diobongin kepada dirinya sendiri supaya tabah Wih, tabah Saksikan ikutin Jangan kemana-mana, tetapi Rumpi No Secret Jua Jangan kemana-mana, tetapi Rumpi No Secret Jua